Ngomong-ngomong tentang Pak Prabowo tadi, hubungan Prof. Mahal dengan Pak Prabowo bagaimana sekarang Pak? Baik, baik dengan Pak Prabowo. Saya tidak pernah merasa ada masalah, ada konflik pendapat maupun konflik pelaksanaan tugas dengan Pak Prabowo. Selama ini bagus. Secara personal pun bagus ya. Artinya Pak Prabowo dengan saya cukup baik lah hubungannya. Sebagai teman? Iya, dia tahu bahwa saya perlu apa, sebagai Menko itu anggarannya kecil dan sebagainya. Nah itu kesan saya tentang Pak Prabowo. Dan selama ini juga saya selalu respect lah, sportif. Saya nilai Pak Prabowo untuk orang yang sportif juga. Selama menjadi Menko Pelukam dan dia sebagai Menhan, baik sebuahnya? Iya, baik semua. Dia secara terang-terangan kan mengatakan publik. Kalau urusan politik, hukum, keamanan, atasan saya di bawah presiden adalah Pak Mahfud. Kalau urusan luar negeri saya harus bicara dengan Bu Retno selalu, begitu dia kan. Artinya sportif. Dan rajin. Rapat-rapat di Keminko itu rajin. Bahkan dia sering usul agar Keminko itu ngadakan rapat. Rajin dia. Kalau dalam urusan gitu ya. Jadi ya, makanya saya katakan saya kenal dia. Orangnya sportif. Terlepas bahwa kemarin melakukan konsentrasi hadapan-hadapan, sekarang nggak ada masalah tetap ya? Nggak ada masalah. Waktu berhadapan-hadapan itu kan hanya di panggung kampanye. Apa namanya, di debat publik gitu. Kalau di luar itu ya kami baik-baik saja gitu. Bahkan sebelum saya mendor dari kabinit kan juga masih sering ketemu kalau sidang kabinit. Bagus tuh, bicara yang bagus. Saya juga menghargai, saling menghargai kami. Jadi nggak ada masalah. Itu soal Prabowo, Pak. Kalau soal dengan Bumega, semakin dekat tampaknya Pak Mahfud dengan Bumega. Ya, saya sesudah saya ditunjuk sebagai jawab pres itu ya, semakin dekat dengan Bumega. Meskipun sebenarnya saya sudah dekat dengan Bumega sekurang-kurangnya sejak tahun 2017-2018. Ketika di BPIB? Ketika kami bekerja di BPIB. Itu saya sering berbicara banyak, Bumega juga selalu mengkuot gitu ya. Saya dalam rapat-rapat itu bagus gitu ya. Nah, lebih-lebih sesudah jawab pres yang sekarang ini. Ya, kami semakin dekat karena pertama saya sendiri merasa sangat-sangat hormat kepada beliau. Hormat-hormat dalam arti lebih dari sekedar yang sebelumnya. Karena ya, terus terang dalam penjawab pres yang itu kan beliau menghadapi banyak alternatif. Saya bukan alternatif yang menunjol sebenarnya pada waktu itu ya kan. Kita tahu yang ke BDIP itu ada si A, si B, ada yang sudah kampanye, pasang iklan. Ada gambarnya muncul di ATM, datang ke Bumega, Bumega bilang enggak gitu. Nanti saja gitu. Ketua partai juga gimana sih kok mau ketemu Bumega susah untuk bicara ini dan seterusnya. Tapi tiba-tiba saya dipanggil gitu. Dan ternyatanya itu ya semacam pengakuan kepada saya bahwa negara ini perlu Pak Mahfud. Oleh sebab itu, ya kami minta Pak Mahfud yang menjadi calon wakil presiden yang kami usulkan. Karena apa? Ini masalah penegakan hukum, korupsi, aparat yang sewenang-wenang, pelanggaran asasi manusia Pak Mahfud. Itu bidang Anda selama ini. Reputasi Anda di situ. Saya minta maju di sini. Saya kan merasa terhormat. Ya. Dengan itu. Terlebih saya enggak diminta, enggak disuruh menyediakan uang untuk itu. Ada yang ragu, apa betul Anda enggak? Mengeluarkan uang untuk kampanye dan kegiatan sebagainya itu. Untuk siapa serpon enggak? Saya mengeluarkan. Sudah ditangani oleh TPN, CQ Bumega, Pak Usu gitu ya. TPN, CQ Bumega, Usman Sabta Odang itu selalu ngontrol uangnya untuk itu. Masih ada? Apa gitu ya. Dan seterusnya. Sama, Bumega juga. Selalu ngontrol. Itu bisa. Kampanyenya bisa jalan, tidak terhambat oleh soal-soal keuangan. Gitu. Jadi betul. Saya serpon. Nah, sesudah saya kalah, ya itu. Saya menghadap Bumega kan? Sebelum diumumkan kalah, tapi saya sudah tahu surveinya. Saya menghadap Bumega sama istri saya. Ibu, terima kasih banyak. Saya bilang Ibu telah mempercayai saya. Dan Ibu menunjukkan komitmen yang kuat baga penegakan konstitusi. Dan yang lebih lagi, ternyata tidak benar pergunjingan bahwa PDIP ini tempat orang mencari jabatan dan membayar. Nah, betulnya Ibu sendiri ke saya, saya tidak keluar supaya serpon. Jadi lepas dari soal kalah atau menang. Waktu itu belum diumumkan. Lepas dari soal kalah atau menang. Saya mengucapkan terima kasih dan hormat yang setinggi-tingginya kepada Bumega. Saya merasa bangga, pernah dipercaya oleh Bumega seperti ini. Tidak peduli kalah atau menang, itu tidak penting. Tapi saya tahu Ibu, dan Ibu mempercayai saya. Nah, disitulah, ya terus dia cerita tentang masalah bangsa ini, masalah konstitusi, masalah korupsi, masalah penegakan hukum. Dan, saya sering sekali diundang dalam pertemuan-pertemuan terbatas. Yang bukan DPP-PDI, bukan DPP-PDIP. Karena kalau DPP-PDIP tentu saya tidak boleh, kan. Karena saya bukan orang dalam PDIP. Tapi dalam pertemuan terbatas untuk mengidentifikasi persoalan bangsa kita itu, ada Bumega punya pertemuan yang dirutinkan sekarang. Anggotanya itu 10 ya. Ya, Bumega sendiri. Lalu dari DPP itu ada Pak Hasto, ada Pak Andi Wijayanto, saya, Mas Gajar. Lalu ada mantan Wakpres, ada mantan Menteri, ada macam lah. Pokoknya 10. Peserta tetapnya itu? Iya, anggota tetapnya yang 10 itu. Jadi, kita sering berdiskusi, tapi tidak lagi berguncing politik real. Tapi bicara masalah bangsa ini ke depannya gimana. Nah, itu saya sering diundang, diminta pendapat, disuruh mendengar presentasi, gitu. Nah, itu... Terima kasih telah menonton!